Oke para sultanku jadi gua mau share kepada kalian kemarin kan kita udah buat tiga step ya dari kapan listing lalu cara isi ulang dan juga cara penarikan lalu ada subscriber yang tanya perihal-hal yang terbaru seperti saat versi awal mungkin pas saat seri versi awal dari timi peternakan ini para subscriber nggak ngelihat videonya jadi disini gua mau share mungkin beberapa hal penting di permainan timi peternakan Oke yang pertama guys kalian daftar dengan menggunakan nomor telepon yang sama dengan penarikan di e-wallet jadi nomornya itu adalah nomor yang untuk penarikannya juga karena tidak bisa untuk disetting untuk nomor penarikan kalian entah itu ke dana ovo ataupun shopee pay bahkan gopay juga dan semua alternatif untuk penarikan penarikan tersebut bisa dilakukan semuanya seperti halnya contoh dari histori penarikan gua ada 35.280 rupiah kita tinggal masuk aja ke bagian yaitu adalah shopee pay gue lagi lihat-lihat game lainnya ini gue juga tadi guys di bagian sini kita lihat di bagian shopee pay ya Oke di shopee pay ini kita lihat di story terakhirnya itu udah ada 35.280 kurang lebihnya satu jam lah karena gue nariknya jam 7 dan mulai aktif jam 8 pagi untuk sistem penarikan di timi peternakan Oke lalu kita masuk ke step yang kedua tentang Hai kapan listing ya jadi rilis dari timi peternakan ini tanggal 18 November 2023 mungkin kalau gua lihat kita dari grupnya itu ada event terbaru ada update-an terbaru dia itu bisa mencapai satu bulan guys daripada yang versi pertama mungkin seperti itu karena ini kita itu isi ulang sangatlah minim banget berbeda dengan Lucky Gold Farm lalulah game-game lainnya yang dimana kita bisa untung berkali-kali lipat dari permainannya juga apalagi kalian bisa untuk meningkatin level dengan pembelian toko entah itu satwa benih kalian bisa untuk membelinya dengan durasi-durasi tertentu lalu kalian tinggal man nambang aja untuk penaburan di Harvest Moon ini dan hadiah-hadiah dari peningkatan level pun kalian kalian juga bisa untuk kalian klaim lalu kalian Open di bagian peti harta mungkin kalian akan mendapatkan secara gratis rolet tempatnya di meja putar untuk mendapatkan hadiah yang dominan lebih banyak untungnya gitu lalu yang ketiga itu tentang yang ditanya sama para komentator ataupun subscriber ya gimana kalau kalian udah manen tapi gold kalian itu tidak bertambah kenapa karena kalian tidak cek di bagian rumah saya lalu di bagian gudang guys nah di bagian gudang ini ada hasilnya dari satwa dan juga benih itu kalian mencuri pun juga bisa gudang banget dan kalian tinggal klaim aja di bagian benihnya nanti kalian jual akan berubah menjadi gold dan kalian pindahkan lagi ke bagian yaitu adalah diamond untuk kita bisa membeli peralatan buat yah yaitu penanaman harpes tersebut ya kita jual ajalah 13.016 lalu ada step keempat perihal terbaru tentang isi ulang jadi isi ulang yang ada di dalam platform timi peternakan versi kedua ini bisa dengan minimum 20.000 aja dan sistem untuk penarikan tarik koinnya itu minimum 25.000 usahakan lipatannya katakanlah kalian narik 300.000 ya 300.000 ataupun 26.000 27.000 yang penting angka belakangnya kayak 27.000 lebih 500 rupiah ataupun 526 rupiah gitu nggak bisa ya karena nanti bakalan nge-reject dan juga gagal untuk sistem penarikan kalian dikarenakan kita akan terkena biaya potong sebesar 2% sedangkan di timi peternakan dulu itu tidak ada biaya potongnya sama sekali jadi sistem developernya itu nggak bakalan dapetin untung gitu guys dan kita akan terkena biaya potong 2% pun udah lumayan banget ya untuk sistem penarikan dimana mereka juga bisa untung kita juga untung gitu mungkin biar lebih awet aja untuk permainan di bagian timi peternakan ini sembari itu kalian bisa untuk sistem membagikan mengundang untuk mendapatkan cuan yang lebih lagi karena orang-orang yang baru daftar itu bisa banget kita dapetin secara gratis juga gitu dari sistem panen kalau mereka manen kita udah dapet labanya kayak gitu guys kita beli dulu disini aku akan membeli 4 jam aja untuk anggur dapat 3 lalu masih ada 1000 beli jagung aja nih Oke kita beli perihal terbaru lagi ada versi gaya kayaknya adalah tempat dari background kalian kalau upgrade tanah disini kita menggunakan diamond ataupun dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk gold nya yang kalian Sweep ke dalam diamond dan tidak terkena kayak persyaratan lainnya seperti halnya di timi peternakan versi ke-1 kita itu membutuhkan banget kayak hasil ladang nah disini tidak perlu untuk hasil ladang kita upgrade dari tanah merah terlebih dahulu lalu ke bumi hitam hingga ke bagian tanah emas Hai perihalnya satu harganya yaitu 20 ribu diamond itu kalian harus tingkatkan dari tingkatan tanah merah terlebih dahulu sebelum mencapai ke bagian tanah emas Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang step by step hal-hal yang penting untuk kita kerjakan sebelum kalian mendaftar eh ternyata salah untuk nomor penarikan ataupun hingga melakukan sebuah penarikannya pun berbeda dengan nomor yang kalian daftarkan Oke jangan lupa bahagia see you next time salam profit wish bye bye hai hai hai